si ayah kebetulan sibuk terus kalau di presentasi yang sama yang tanya ini 15% pengasuhannya si ayah 15 selebihnya si ibu nah gimana untuk pembagiannya, karena kalau di pikirannya katanya sudah terlalu berat ke pekerjaan tetap saja ya, tetap saja peran ayah itu akan sangat penting bagi si anak, terutama yang punya anak perempuan karena nanti kalau dia menikah bagaimana dia bersantai, jadi kalau anak gadis itu kan biasanya mencari pundak ayahnya, ayahnya adalah cinta pertamanya, ayahnya adalah idolanya, begitu juga laki-laki, kalau anak laki itu ketika nanti dia berumah tangga, dia kan akan mencari figur seperti apa sih besok saya menjadi seorang ayah, paling pertama yang ada di kepalakan ayahnya karena yang paling dekat semasa dia tumbuh, berkembang bersama ayahnya, jadi figur ayah ini sangat penting sekali bahkan pernah Bu Edi Risman ya beliau pakal pendidikan anak yang sudah mendunia mengatakan bahwa Indonesia itulah negeri tanpa ayah ya, sebesar pertamanya itu ayahnya adalah adat tapi tidak berfungsi dalam pengasuhan begitu, jadi apa ayah-ayah tidak memberikan force yang cukup untuk anak kembang tanpa seorang ayah dan biasanya anak-anak yang tidak tumbuh kembang bersama ayah itu akan rapuh atau anak perempuan bagian dengan anak yatim lain lagi ya, kalau anak yatim kemudian dia ditinggal oleh apa ayahnya atas terhadir Allah Allah akan menguatkan sang ibu biasanya ibu bisa berperan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu dan tetap akan mencari figur pengganda ayah misalnya siapa kakaknya omnya adiknya agar dia sosok-sosok lelaki yang menyayangi dia begitu jadi kalau sama sel tidak ada ayah akan tidak cukup ya untuk menjadikan seorang anak itu kuat terutama mungkin anak perempuan untuk para ayah alasan sibuk saya pikir itu alasan saja untuk karena kan memang terdekat dengan anak kan susah-susah payah jadi ibu yang ngatur deh ibu yang ngatur ya ibu ini kan juga sebagai apa namanya sekretaris ayah ya tahu betul jadwal ayah itu seperti apa pagatnya saya bikin jadwal sampai kepada suami ayah apa ma sudah sedua minggu kita gak main bersama coba deh hari ahad besok mancing sama anak-anak aku gak ikut sama kamu aja gitu gimana cara supaya itu dekat kita yang atur jadi jangan lepas gitu aja jangan kita yang nuntut-nuntut misalnya jadi ayah mungkin kan sudah capek ya ayah ya kita yang atur kita yang atur misalnya begitu karena suami saya sibuk banget anak delapan kalau tidak ada kapan bertemu dengan ayahnya dalam bentuk forum forum itu ngobrol tapi serius gitu kan bilang ayah siapa yang pengen cukup usah saya bikin cekal makan bareng sama ayah kapan saya bikin saya tanya ayahnya kapan bisa anak-anak ayah bisa itu saya dekatkan begitu karena saya tahu ini figur ayah sangat penting buat mereka jadi jangan harus misalnya pada pesawat kan orang kan begini ya suami kita itu punya pola asuh dibawa dari kecil bisa jadi ada tipe suami yang gak bisa membagi perhatian ada tipe suami yang dingin banget ada suami yang sangat care banget ada suami macam-macam lah itu ya jadi ketika dipasangkan dengan kita kita tidak usah mengeluh bismillah ini yang Allah berikan untuk kita yang terbaik sekarang gimana caranya ibu cerdas yang ngatur suami itu tidak kreatif gitu ya makanya itu yang akan oke lah ini itu tidak romantis tapi aku akan tetap memimpin padanya gitu kan jadi kita yang ngatur dan kita ngomong sama anak-anak dan jangan jelek-jelekin ayahnya di depan anak-anak ya kadang-kadang ibu itu lupa tuh curhat sama anaknya emang nih ayahmu nih saya sama bunda ingin jangan curhat itu akan membuat wibawa wibawa ayah turun di mata anak-anak saat makin sulit nanti anak berkomunikasi dengan ayahnya buruk apapun kurang apapun kita harus mengatakan ayahmu yang bekerja dia bekerja dari pagi dan malam untuk kita semua kita doakan ayah sehat gitu kan nanti kalau itu bunda bilang kita akan bermain bersama jadi tetap bagus ya walaupun mungkin rasanya lorot banget gitu ya tapi itu tidak boleh tidak boleh seperti si Hajar yang Ibrahim itu kan banyak sekali itu hikmahnya kan itu LDR-nya banget-banget Nabi Ismail tumbuh tanpa ayah tapi sebetulnya visi-visi kepala di kepala Nabi Ibrahim sudah diserahkan kepada Siti Hajar jadi pun asal tetap bagus dimana ayah ayah itu siapa dijelaskan ayahmu adalah seorang nabi ayahmu adalah disebutkan kebaikan kehebatan ketika ketemu balik juga gede gitu kan tapi Ismail diwakungan kalau itu kata perintah Allah maka lakukanlah ayah coba bayangkan kalau sekarang kan oh bapak ninggalkan ayah orang tak inggal makanya ada forum khusus untuk para ayah karena nanti ayah yang bicara yang dengarkan ayah 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 bisa iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati